Halo members, ketemu lagi sama gue Vin Bara dari JualFab Oke dan kali ini kita kedatangan suatu mod Tapi sebelum gue mereview mod tersebut dan unboxing mod tersebut Jangan lupa subscribe youtube channel kita di bawah ini Oke, jangan lupa di subscribe ya Kita lanjut aja, kali ini kita kedatangan mod dari tes Dan modnya tesla invader 4 Keren ya, seperti ini lah bentuknya lah Kalau kalian mau lihat, ini bentuknya Wow, gila sih kalau gue bilang Kayaknya penasaran banget ya bagaimana gue unboxing sekaligus mereview mod ini Oke, langsung aja kali ya Gue mau buka yang warna Ya tesla invader 4 ini, ini slip luarnya tetra invader 4 Jadi selain vendor 3, ada invader 4 5 level variable voltage Seperti biasa ada voltage nya Nah ini available baterainya nih Compatible nya bisa disurutu 700, 20, 700 dan juga 18, 650 Dan langsung saja kita buka invader 4 Gue kegel-kegel-ketan sih ya Wow, 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 wow Waduh, bisa dibuka Tapi sebelumnya gue mau buka modnya dulu lah Nah, ini dia bentuk modnya Tercover dengan sleeve plastik Jadi biar gak kena gores ya Ini dia modnya Invader 4 Dari tesla chips Bentuknya pun untuk di tangan dia lebih besar untuk di handle nya Handle nya lebih besar Ini juga tombol nya Seperti biasa nih Nah ini untuk voltasnya nih Dari 1 sampai 5 Keren banget loh Asli Tesla ini menguatkan suatu inovasi yang keren ya Jadi dia ada 2 adapter Ada 2 adapter untuk baterai lepas 650 Ada apalagi dalamnya Apa nih Dan juga memang disini ada untuk USB port Dimana kalian bisa Untuk Car si Baterai nya Melalui Watt nya langsung Ini di dalamnya ada ini Ada USB cable Disini ada lambang tesla nya ya Bisa liat Lambang tesla chips nya Udah apalagi Oh ini quality control nya Tesla chips Certificate nya Lalu ada disini Ini user manual nih Ini user manual Ini user manual nya Terteran ini Bahasa inggris lah ya Lalu ini Bahasa apalagi German kali ibu mengerti Gini Sudahlah Sudah mengerti Bentuknya dari ini Ini spring ya Ini spring Gold plated spring Ukurannya ini Ukurannya available Bisa Kalau gue liat sih Gue menggunakan 24 Cuman ini masih bisa Berarti masih bisa ke ukuran 25 Ini ada fan hole nya Jadi biar Ketika Si mod nya panas itu Panas nya keluar dari sini Ini ada fan hole nya disini Keren 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 Ada fan hole nya juga di bawah Ada fan hole nya juga Langsung aja gue mau tes performa nya Dari Si tesla Invader Yang ini Yang ini Gue sudah Memasang battery disini Sudah pasang RDA juga Ini resisten nya itu 0,15 ya Dan juga Jangan dilihat ya Likit nya ya Gak boleh Barusan gue ntar tes liquid Ini voltase nya Gue main di 2 Kayak cukup ya Untuk ukuran 0,15 Ini delay Kita lihat no delay Aduh Eh Kalak sekali Bisa kalian lihat gengs Satu Dua Tiga Non delay Gila Non delay Kalak boss Be Be Ih Keren banget Sumpah Keren banget Keren banget Keren banget Dan ketika kalian Firing Pasti lampu indikator nya Dia akan nyala Keren banget Eh Non delay Lagi Sebel banget Gue liatnya Orang ajar Ini Aduh Kenapa tesan Belkan produk Se Semenarik ini Gitu loh Aduh Ampun Udah No delay Ini Memang banget Lagi Ada lambang tesla Cicset Wow Ada van airholenya Aduh Wah Ini jamin gue mau tesnya Sekarang Ya Abang Abang Keren Gue paling suka Mod itu Dia nggak ada delay Gue paling suka Kenapa Ini performa banget Itu nilai plus banget Itu nilai plus banget Itu nilai plus banget Ketika mod itu nggak ada delay Testa Infiden 4 Dia nggak ada delay ini gokil mungkin ada beberapa hal yang gua agak kurang suka sih ya sebenernya main Vendor 4 ini gua enggak sukanya sebenarnya untuk bentuk memang dia kokoh terlihatnya cuma untuk dipegang ini agak besar memang coba agak dikecilin sedikit mungkin lebih lebih oke lah ya tapi overall mod ini kalau untuk kelas semi-mechanical ya ini mod recommended sekali karena tesla dan tesla infadder 3 aja dia kan sudah semi-mechanical dan itu sudah galak jadi peningkatannya itu dari voltazel mau main voltazel 2 itu sudah galak setara dengan voltazel 3 nya ini trader 3 setara keren sih keren keren buat gua di mod recommended sekali bila kalian menyukai semi-mechanical mod jangan lupa follow instagram kita di appstore dan di playstore di hp kalian untuk mengetahui ada kurang apa aja sih yang dijual fast pastinya lebih gampang lebih mudah bagi kalian untuk mengorder barang dari kita di aplikasi jual fast sekian dari gua kali ini tentang unboxing dan review tesla chicks invader 4 atau bisa bilang tesla invader 4 dan sekali gua bilang untuk semi-mechanical produk ini recommended sekali oke sekian dari govin barang sia dadah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih